hai 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 kembali lagi bersama di seputar sangkar channel di awal tahun 2020 ini admin mencoba untuk menampakkan diri menampakkan wajahnya ya begini wajah dari admin tidak nganteng tapi ngangenin Hai Oke di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mereview mata bor yang saya pakai untuk membuat sangkar burung yaitu mata bor yang saya modifikasi sendiri dari jeruji ban sepeda ontel dan juga ada ada yang dari jeruji ban sepeda motor dan juga ada yang dari betonizer Oke langsung saja kita review mata bornya Oke masih di seputar sangkar channel kembali lagi di awal tahun 2020 ini saya akan mencoba mereview mata bor yang saya pakai untuk membuat sangkar burung semua mata bor ini saya buat sendiri dari jeruji ban sepeda ontel dan juga ada yang dari jeruji ban sepeda motor dan juga ada yang yang dari petonizer 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 ukuran 6 dan juga telapan ini juga ada Oke yang pertama kita review yang model ini model yang tombak model tombak ini cukup dilanjikan aja yaitu fungsinya untuk membuat jalur untuk pemakuan di area pinggir obyek yang biasanya mudah untuk yang kedua yaitu ini untuk memudahkan memudahkan memakku bagian pinggir obyek yang udah pecah seperti ini untuk yang kedua yaitu ini bor ukuran 18 kita gunakan untuk bor jeruji sangkar burung ini ceruji utama yaitu ukuran 1,5 yaitu ukur jeruji 1,5 kita pakai mata bor yang diameter 1,8 untuk selanjutnya yaitu ini 2,1 2,1 atau 2,2 dipakai untuk pengeboran jeruji utama sangkar burung ini diameternya diameter bahan jerujinya yaitu 2 mili jeruji utama untuk 2 mili jerujinya kita pakai bor 2,1 atau 2,2 ini mata bor ukuran 2,5 kita pakai untuk jeruji yang lebih besar lagi untuk jeruji utama sangkar burung biasanya jeruji ukuran 2,3 atau 2,4 kita pakai mata bor yang ukuran 2,5 atau 2,6 kita sesuaikan yang lubangnya ini jeruji bahan jerujinya yaitu 2 mili ini model kalau yang tadi model model tombak kalau yang ini model Trisula 2 mata 2 mata lancip model Trisula untuk mata bor 18 mili sampai 2,5 untuk yang tadi mata bor ukuran 3,5 mili ini kita pakai model Trisula dengan kota lancip 5 buah mata lancip 5 buah mata lancip 5 buah kita bisa pakai dengan ukuran 3,5 dan juga bisa 4 mili juga bisa kalau yang ini masih model Trisula tapi 3 mata ini ukuran 4 untuk ban jerujinya ini sekitar 3 mili ban jeruji sepeda motor dan untuk selanjutnya yaitu ini ukuran 5,5 untuk jeruji ancak biasanya bagian bawah sangkar burung ancak ini banyak 3 mili ban jerujinya ini terus untuk matanya kita kuat di amater 5,5 dengan lima mata lancip model Trisula dengan lima mata lancip ini untuk ukuran 7 mili 7 mili ini biasanya kita pakai untuk melubangi bagian biasanya kan ada sangkar ukir sangkar ukir itu tidak pakai tipaku tapi sabuknya dimasukkan ke dalam tiangnya jadi ini ini untuk pengoboran tiang terus sabuknya dimasukkan ke tiang jadi tidak pakai tipaku ini ukuran 9 mili dengan mata lancip 5 buah model Trisula ini saya menggunakan bahan yang saya pakai ini besi oh kawat kawat ukuran ukuran 4 ini biasanya untuk cantolan sangkar burung saya pakai ini tapi mudah mudah tumpul tapi ini beda beda bentuk ini bentuknya biasa seperti tombak biasa kelemahnya ini hasilnya kasar beda dengan yang mata lima seperti ini nah seperti ini hasilnya halus juga tidak mudah mudah pecah untuk diperkan di kayu kalau ini saya buat dari beton measure ukuran 6 kita bentuk seperti ini dengan ukuran 1 cm 1 cm banyak gunaan untuk 1 cm ini biasanya untuk melubangi buat baut biasanya kalau membuat atau membaut dinamo-dinamo untuk alat-alat ini saya pakai ini ini juga 1 cm dengan bahan tonizer ukuran 8 cm sebenarnya terlalu besar karena ini yang ini cuma 1 cm untuk ukuran 8 cm bisa dipakai untuk kelebaran ini 1,5 cm karena ini cukup besar jadi untuk dilebarkan cukup banyak speed untuk ukuran 1,5 cm ini yang terakhir ini model tombak biasa tapi panjang ini tombak biasa biasanya ini kita pakai untuk untuk biasanya kalau sabuk lupang jerujinya terlewati saat ngebor tapi sudah kita terpasang otomatis kita bor dengan yang panjang ini dengan bor tembak bor tembak kita pasang ke bor tembak terus kita borkan ke jangkar burung yang lupa tidak di bor atau biasanya penggantian ruci karena sudah dilem kita putus terus kita bor lagi dengan ini oke itu saja yang dapat saya review untuk mata bor buatan saya jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi selanjutnya oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih